Halo sahabat tutorial kita sebagai orang awam yang baru membeli mesin cuci front loading entah itu produk samsung panasonic ataupun lg terdapat tempat di depan kotak kecil, ini fungsinya apa kita mungkin tidak tau apa fungsinya dan kegunaannya semua produk pasti ada untuk tempat ini yang namanya adalah filter, filter pembuangan untuk kotoran ataupun menguras air kita lihat untuk produk samsung ini produk samsung di bawah kanan disini ada kotak berbentuk kotak kita tinggal tekan saja nah ini disini ada dua tempat yaitu pembuangan air dan juga untuk pembuangan membuka yang namanya filter fungsi selang hitam ini adalah fungsinya adalah untuk menguras air jika pada saat air kondisi listrik mati sedangkan saya putar ini adalah filter dimana untuk kotoran koin ini masuk keluarnya disini disini sering terjadi yang namanya penyumbatan di mesin cuci kotoran-kotoran disini kita selalu sering mengecek dan membersihkan sangat mudah sekali cara membersihkannya dan juga cara menutupnya ini salah satu contoh produk samsung sekarang kita lihat produk LG hampir sama bentuknya tapi kalau LG tinggal ditekan aja ke bawah ini juga sama pembuangan untuk menguras air dan juga filter saringan koin ataupun benang-benang repas ataupun timbal disini disini juga ada gambar fungsinya dan kegunaannya rata-rata hampir semua produk sama untuk front loading ini kita coba produk lain yaitu produk panasonic mungkin panasonic agak sedikit berbeda nah disini sangat panjang sekali untuk pembukaan filter air disini ada dua tuas ke kanan kiri kita tekan bersama maaf agak susah karena ada stereo foamnya ini kan produk display nah disini sama dengan produk tadi samsung sama lg kita putar saja ini tempat untuk filter saringan entah itu koin ataupun benang-benang terlepas semua penambungannya disini tinggal kita tutup saja tengah kanan kiri mungkin agak susah karena ada stereo foamnya pada saat kita menggunakan mengoperasikan stereo foam ini dilepas oke terima kasih semoga bermanfaat see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati